Intro Pengurus Wilayah Ikatan Pengusaha Muslima Indonesia IPMI Aceh periode 2021-2026 dilantik oleh Ketua Umum IPMI Ingrid Kansil yang berlangsung secara daring di Hotel Kiriat, Banda Aceh. Pelantikan ini disaksikan secara virtual oleh seluruh pengurus IPMI Aceh baik dalam negeri maupun luar negeri. Dalam keputusan yang dibacakan Sekjem IPMI Nur Wahidah Saleh Tatimuthia Smara diamanahkan menjabat sebagai Ketua PWIPMI Aceh periode 2021-2026. Pelantikan ini juga dirangkai dengan pembacaan ikrar yang dipandu oleh Ketua Umum IPMI dilanjutkan dengan pemasangan pin dan penyerahan bendera pataka secara simbolis dari Ketua Umum kepada Ketua PWIPMI Aceh. Ketua PWIPMI Aceh Tatimuthia Smara mengatakan secara keorganisasian, IPMI Aceh optimis akan menjadi sebuah organisasi yang mampu mengembangkan kewirausahaan muslimah dan mencerdaskan serta melakukan pemberdayaan ekonomi di Aceh. Tentunya secara keorganisasian sebagaimana harapan dari Ibu Ketum IPMI tadi begitu juga oleh Ibu Pembina kita, Dr. Diah bagaimana kita ini insya Allah akan menjadi sebuah organisasi yang mampu mengembangkan wirausaha muslimah dan mencerdaskan seluruh yang merupakan pemberdayaan ekonomi di Aceh. Dan yang saya lihat adalah apapun ceritanya IPMI di usia ke-6 yang mungkin masih sangat pemula menjadi sebuah PR besar bagi kita semuanya untuk kemudian terus berpacu agar organisasi ini menjadi lebih baik dan insya Allah tadi sudah ditawarkan beberapa program saya yakin dengan kerjasama semua pihak di struktur kita akan berusaha agar visi misi yang kita ingin capai itu bisa sehingga insya Allah IPMI bisa ada sampai dengan ke grace road tidak hanya di tataran wilayah saja. Pelaku UMKM hingga dengan saat ini masih bertahan di tengah pandemi banyak dari pengusaha muslimah walau harus diakui ada pergeseran model usaha. Jika dulu tidak menggunakan layanan digitalisasi akan tetapi hari ini pengusaha tersebut dituntut harus mampu memanfaatkan kemampuan digitalisasi bagi para pengusaha. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Bisperindak, BKOW, IWAPI, IKWAPI, GenPRO, IKABOGA dan organisasi wanita lainnya. Dari Bandar Aceh, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.